Ketika kita merasakan ketenangan Di dalam berkarir Di dalam apapun di hidup kita Itu kita lagi gak belajar Tapi ketika kita diguncang Ketika hati gak tenang, ketika tantangan banyak Ketika rasanya kayak mustahil gitu ya Itu momen yang ternyata kita lagi naik kelas Pak Razi, aku panggilnya Bapak, Mas Razi aja gimana? Razi Atau adek How are you? I'm good Aku memperhatikan banyak konten Razi yang Apa ya Keren-keren ya Dari mulai perjalanan di Zalora Sampai Dating side Matchmaking side Matchmaking side Bukan dating side Matchmaking side Dan kayaknya saya pengen Menggali tentang Your career Dan The future of education So Kira-kira Menurut Razi ya Kalau lihat dari Kondisi Dunia yang sekarang berubah Pendidikan Anak-anak Sekolah Sekolah pun kayaknya gak standar ya Sekolah itu gak standar Ada yang memang Kayak anak-anak saya itu banyak praktek Tapi mungkin Di sekolah lain Berbeda Sementara pada saat kita terima karyawan Gak 100% itu siap kerja loh Betul Gak 100% mereka itu bener-bener pas masuk Terus Diperkenalkan dengan dunia pekerjaan Yang Wah kayaknya Overwhelm banget Karena gak Gak pernah ada persiapan Di sekolah Tentang Dunia pekerjaan What do you think about Career and education? Wow mulai dari mana ya? Kita dari hasil aja tadi ya Betul Hasilnya adalah Mereka tidak siap Untuk berkontribusi Betul Bekerja itu kan macam-macam ya Tetapi berkontribusi lah Terhadap tujuan Misalnya saya kalau bekerja di perusahaan Tujuan perusahaan apa? Kita bisa berkontribusi gak? Pemikiran tersebut aja gak ada Apalagi skill-skill yang dipersiapkan Untuk bisa berkontribusi Exactly Jadi Kalau kita bicara kontribusi itu kan ada teknis Kita bisa bekerja atau punya skill teknis Yang bisa kita kontribusikan Itu harus ada Untuk membuka pintu Untuk menjadi alasan kita masuk dulu gitu ya Tetapi untuk berkembang Di dalam sebuah organisasi Kita harus punya soft skills atau life skills Misalnya komunikasi Negosiasi Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Terus belajar Lebih efisien, efektif Lebih optimal Gitu kan Dan kita punya jiwa proaktif Mencari kewajiban All these things yang Gak pernah dibicarakan sebelumnya Nah itu yang jadi tantangan Nah saya Ketika sharing sama anak-anak muda Biasanya Memberikan mereka wawasan bahwa Ada rumus gitu ya Value Karena kan semua bisnis Semua karyawan dengan bisnis Itu kan tentang value exchange Gak mungkin bisnis hadir Tanpa ada value exchange Artinya Ada kebutuhan manusia Ada yang bisa memenuhi kebutuhan itu Dan mereka bertukar value Yang mungkin satunya uang Yang satunya solusinya gitu kan Kita juga sebagai pegawai misalnya Kita juga memberikan solusi ke perusahaan Kita bisa bantu Anda Menyelesaikan suatu masalah Atau memenuhi sebuah kebutuhan Untuk mencapai tujuan Memahami itu aja udah bagus Kedua adalah Value yang bisa kita tawarkan Semakin tinggi value-nya Semakin tinggi kompensasi Betul Semakin tinggi Apapun yang kita dapat ya Nah value itu gimana Cara ngitungnya Value itu Adalah Skills kita Ditambah Pengalaman Abis itu Di total Dikali Satu Ditambah passion Dikali satu Ditambah passion Kenapa? Karena banyak sekali nih orang ngomong Passion, passion, passion gitu kan Passion itu cuma punya sifat menggandakan Tanpa passion Kita cuma skill sama pengalaman yang kita tawarkan Betul, betul Tetapi ketika kita punya passion Jumlah ininya itu dikali Jadi kalau passionnya nol Tetap kita bisa kontribusi Jadi artinya kayak di dalam hubungan juga jangan cinta aja Tetapi values kita dan apa yang kita tawarkan gitu kan So, where do you start? Sebagai anak muda Tingkatkan skills Dan sekarang jauh lebih gampang daripada dulu Betul Dulu harus ke perpustakaan Dulu harus ke kampus Sekarang online udah bisa Gimana caranya upskilling gitu ya Kedua adalah cari pengalaman Nah orang merasa saya harus kerja dulu Kan gimana saya punya pengalaman kalau saya belum pernah kerja Bantuin usaha keluarga Cari temen yang punya usaha Bisa gue bantuin gak? Benar Tiga bulan deh gue gabung Gue belajar Gue cari alasan Nah cara paling gampang untuk membuktikan pengalaman apa? Kita menaikkan penjualan dari X ke Y Udah gitu aja Oh iya Atau kita bantu membereskan suatu masalah Nah itu pengalaman yang ketika kita masuk ke dunia pekerjaan Kita tuh kayak udah Wah udah tau nih gitu kan Kayak panggungnya udah pernah berdiri di panggung Ya udahlah tinggal ngulang dikit Tapi kita berkontribusi di arena baru Nah itu yang tidak dimiliki Dan ketika kita bicara sesekolah Terlalu banyak caranya bagaimana Kurang bertanya kenapa ya saya belajar ini Tujuannya apa Dan membiasakan berpikir strategis Tujuan, strategi, eksekusi Dan ketika eksekusi Terus dioptimalkan gitu kan Dan saya selalu Saya sebagai orang muslim Saya kaget gitu kan Ketika melihat orang-orang muslim pada umumnya Yang tidak berpikir strategis Kenapa? Dan ini untuk agama lain juga sama Ketika kita diajarkan untuk ibadah Itu tuh lagi diajarkan berpikir strategis Saya sebelum sholat harus niat Betul, betul, betul Dan strategi kan dimulai dengan niat Tujuannya apa? Habis itu kita mempersiapkan situasi Untuk beribadah Benar Kalau bisa sepi Atau datang ke gereja Atau apapun gitu ya Habis itu ketika kita ibadah Apa yang kita dapat Kalau ada yang kurang Lain kali saya harus apa ya? Supaya ibadahnya lebih optimal Nah itu bayangin seumur hidup Kalau kita mindful Kita tuh diajarkan gitu loh Untuk berpikir strategis Dan ketika itu udah menjadi kebiasaan Di ranah kerja juga harusnya otomatis Gitu sih Wow, keren, 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 keren Wow, speechless Gak sih waktu cerita Ceritakan waktu Pertama kali keluar sekolah Kan bekerja Pekerjaan pertama adalah di Mana? Zalora Atau sebelum itu Ada Udah kerja sebelum kuliah Oh udah kerja sebelum kuliah? Serius? Di mana? The first money I got Was $15 Waktu itu saya umur 16 Dikirim Beruntung untuk Sekolah di Australia Sebelum universitas Jadi ada pre-university gitu ya Jadi pas udah mau masuk universitas Udah mulai Bekerja The first money I got adalah untuk coaching basketball Untuk coaching basketball? I love basketball Yaudah Akhirnya dapet Lagi main basket Ada temen Eh mau gak Kita kerja Kayak di liga basket Buat anak-anak Akhirnya jadi coach Jadi wasit Jadi scorekeeper gitu kan That was my first job Abis itu pernah Ngisi-ngisi rak supermarket Jadi Pengalaman kerjanya tuh Keinginan Udah kecanduan Proses value exchange itu Udah kecanduan gitu kan Dan punya Keinginan untuk orang tua tuh Gak terus Mendukung gitu kan Bayar Paling gak uang sakunya Saya sendirilah gitu kan Bayar uang kuliahnya ya Tapi tetep Gak mampu soalnya Tapi Kesian karena Saya bukan dari keluarga yang Super kaya Tetapi Orang tua saya tuh memaksakan Harus ada Saya satunya laki-laki mungkin gitu ya Harus keluar negeri dan Harus menjadi seseorang gitu kan Untuk menaikkan Keluarga Jadi ada perasaan gak enak juga Karena adik-adik saya Ya Waktu itu ya Kakak saya malah Sekolah di Indonesia Saya yang dikirim ke luar negeri Saya merasa Gak enak Jadi saya gak mau Apa ya Menyusahin Menyusahin Jadi Yaudah kerja terus So I had so many different jobs Ada yang Nginstall windows XP untuk satu kantor pajak Di Australia waktu itu Ada juga Telepon sales Itu my first touch of sales And why sales I believe Meskipun saya gak suka Gitu kan Ngepon-ngeponin orang Gangguin gitu kan Tetapi it was a learning experience Gitu kan Jadi kerjaannya macem-macem Dan aneh-aneh So Pertama kali kerja disitu Dan ketika lulus kuliah Saya sadar Apa yang saya pelajari di kuliah itu Tidak Menjanjikan pekerjaan Saya belum pernah sampai titik ini Ketika job interview dulu Sampai sekarang pun Gak pernah harus ngeluarin sertifikat Gak perlu harus nunjukin Nih sertifikat saya gitu ya Setelah lulus Kerjaan pertama saya Itu Gak ada hubungan Saya sekolah IT Gak I wasn't a programmer I wasn't in technology I was in technology Seperti orang sales Sales pengalaman dari mana Dulu waktu kuliah kerja So Akhirnya yang Yang terpakai itu Pengalaman kerjanya Yang mendorong ke industri teknologi Yang akhirnya berkembang disitu So pintu masuknya bukan Sertifikat kuliahnya Dan kebetulan saya lulus 2002-2003 Pas lagi krisis Teknologi lagi drop Akhirnya yaudah Pekerjaan yang paling Dibutuhkan apa sales Kayak Kalau saya bilang Kayak kecoa gitu kan Gak akan punah Dan kalau kita muncul Banyak orang lari gitu Tapi gak akan punah Akan selalu ada Selalu dibutuhkan Orang sales Jadi kalau kita punya skill sales Itu paling gampang dibuktikan Saya bantu menjual segini Saya membantu revenue segini Dan skill-skill sales Sales itu kan dibaliknya Itu soft skillsnya Kita harus baca orang Kita harus punya keberanian Kita harus bisa komunikasi Kita harus bisa menunjukkan value Jadi dari situ Setelah kuliah Masuknya dari sales Akhirnya ke tech support Product management Pulang ke Indonesia Bangun usaha sendiri Dan termasuk zalora Dan lain-lainnya gitu sih Jadi waktu pertama kali masuk zalora Sebagai tech support No, no Udah Udah jauh dong Udah lumayan jauh Iya VP of digital product and marketing Jadi udah level udah oke lah Tapi I was the first employee First employee? Iya Langsung jadi VP Langsung jadi VP Bangun dari kosong Bangun nol Yeah, the first thing we did Beli kursi sama meja Buat kantor Confirm kantornya Beli kursi dan meja Supaya orang bisa bermulai Itu sampai segitunya Jadi sampai dari dasar banget Dari awal banget Abis itu berkembang Setelah setahun Cabut dari zalora Dan merasa kayak lulus Satu tahun ya di zalora? Iya, satu tahun Jadi zalora tuh cepet sekali Dan ini menjadi pelajaran juga Kenapa saya merasa banyak Berkembang di zalora Karena Satu bulan di zalora tuh Rasanya kayak udah kerja 6 bulan Perasaan ya? Iya, iya, iya Kan kita sekarang hidup di era yang Kok cepet banget ya waktu? Gitu kan Sebenernya karena kita kurang produktif kali Mungkin Orang zaman dulu umur 20 udah nulis 10-15 buku Gitu kan Bener, bener Kita umur 10-20 Eh, 20 belum pindah rumah Belum keluar dari rumah orang tua Gitu kan Tapi Setelah satu tahun zalora itu Saya akhirnya memandang zalora itu Waktu ditawarin lah paling gak Saya udah mau mulai usaha sendiri Terus ketemu dengan beberapa teman-teman Dikenalin orang Terus ditawarin Mau gabung zalora gak? Dari awal Konsiderasi saya Kenapa saya Oke Bangun usahanya nanti aja Kenapa? Karena saya dari dulu Didorong orang tua untuk S2 Kapan razi S2? Kapan mau ambil MBA kak Atau apa kayak gitu kan Saya bilang nanti Razi biayain sendiri aja Kalo S2 Oke, siap Kapan? Ditanya lagi Nah, waktu ditawarin zalora tuh Saya sadar Zalora ini pekerjaan Tetapi yang ditawarkan itu Gak beda sama kuliah Gak beda sama kuliah? Karena kuliah kita bayar Untuk mendapatkan MBA Ya Satu tahun, dua tahun lah Untuk bisa mengerti bagaimana membangun usaha Betul Ini saya dibayar Untuk membangun usaha Pakai duit orang Ya udah Bismillah, ini S2 Pas lulus Tanya lagi Kapan razi mau S2? Udah Baru lulus kemarin Oh ya Terus dijelasin Akhirnya yaudahlah Dia anak aneh gitu ya Biarin aja Abis zalora cabut Baru mulai usaha sendiri Oke Aku mau Sedikit nanya Mengenai ini Membesarkan Satu company Dari nol Sampai Ya Zalora satu tahun Apa yang dilakukan Sehingga Apa sih yang harus dilakukan oleh satu company Supaya bisa berkembang dengan lebih cepat Oke Di awal itu Butuh orang-orang yang punya mindset Kalau contohnya itu Berlayar Sambil membangun kapalnya Atau loncat dari tebing Sambil membangun parasutnya Jadi orang-orang yang berani Orang-orang yang Yuk turun tangan aja Yuk kita kerjain apapun yang perlu dikerjain Artinya gini Bayangin kita naik kapal Yang baru masih dibangun Di tengah jalan Terus ada orang Berstrategi ria gitu kan Kita harusnya begini Ini kenapa begini Ini harusnya begitu Kita harusnya bikin begini Itu ada bolong Tutup dulu Sebelum ngomong gitu kan Artinya ada punya sense of urgency Yang dia disini bukan untuk Bertele-tele bikin teori Tapi Yang penting Arah kita benar Right Dan apa yang Apa yang dibutuhkan Yang harus dikerjakan Di jangka pendek Itu dikerjakan Itu aja dulu Jadi if there's a hole in the ship Fix it If Kalau kesana ada badai Kita harus mempersiapkan Apa Yuk kita persiapkan gitu kan Nah butuh orang-orang Tim awal Yang kayak gitu dulu Dan what we had at the beginning Adalah orang yang Ketika Ini mau launching Harusnya launchan minggu depan Tiba-tiba di telpon Kita launching malam ini Jam 11 Oke yaudah Figure it out Dan akhirnya jadi pragmatis Akhirnya apa yang benar-benar Tidak dibutuhkan Tidak dikerjakan Ditunda Jadi kita lebih pragmatis terhadap Kita punya waktu segini Apa yang harus dikerjakan Dan apa yang bisa kita tunda Jadi Ini juga contoh Misalnya dulu bikin sistem gitu ya Bikin sistem Waktu itu di Indonesia mengajar Registrasi Januari harus launching Karena open Pendaftaran itu di bulan Januari Di bulan November Kita sadar Kita gak bisa selesaiin Semua fitur-fiturnya Terus Yaudah kita duduk Apa yang bisa kita bangun Dalam waktu satu bulan Sebelum launching Nah Ketika Registrasi dibuka Nah dan kita bikin sistem Yang bisa mengkalkulasi Skor orang gitu kan Akhirnya Memfilter Dan memprioritaskan Pendaftar Supaya orang-orang terbaik Tidak ke atas Oke Yang bisa kita bangun Adalah sistem registrasinya dulu Ngambil datanya aja dulu Kan Kalau misalnya registrasi Dibuka Januari 1 Ditutup Januari 31 Berarti sistem pengolahan datanya Tidak perlu selesai Sampai Pertengahan akhir Januari Jadi udah Bangun dulu sistem Tangkep datanya Kalau itu udah Kita launching Di Januari itu Kita bangun Algoritmanya Di akhir Januari Ketika ditutup Algoritmanya udah siap Jadi Kalau misalnya kita panik Or we have fear Kan kita Waduh gimana nih Akhirnya kita minta ditunda Tapi kalau kita tenang Kita gak oke Yuk kita duduk Kita bikin strategi yang benar And if you have smart enough people You can figure that out Itu awal Setelah sudah mulai jelas pola Setelah udah jelas Wah ini butuh A Butuh B Butuh C Butuh D Baru dan itu Sudah mulai tasknya repeatable Baru hiring orang-orang Untuk mengepalai Bagian-bagian Departemen-departemen tertentu Gitu kan Dan setelah udah set Itu nanti akan berkembang Dengan sendirinya gitu kan But at the beginning You just need a bunch of entrepreneurs Mindset And entrepreneurship Yang bener-bener Yuk kita bangun Dan itu akhirnya jadi kecanduan Saya sendiri jadi kecanduan Di proses itunya Dan ketika Setelah dari Zalora Yang Paling saya sedang adalah Menciptakan sesuatu Dari kosong menjadi satu Sampai ada dulu Besarin sampai sepuluh Orang-orang ahli Udah banyak Yang bisa Ngedorong dari sepuluh Menjadi seribu Sepuluh ribu Gitu kan Tapi saya Jatuh cinta pada proses awalnya Nah you need a bunch of people yang Roll your sleeves Let's get it done Apakah Gaji pada saat itu Atau income pada saat itu Akan memengaruhi Siapa yang akan kita recruit Hire Atau Atau enggak Atau Kita bisa dapat orang yang bagus Dengan harga yang lebih murah Dengan semangat yang lebih tinggi Menarik What do you think? Nah Zalora itu 2012 awal kan Zaman itu Online shopping belum besar Orang masih bertakut Irrationally takut Jadi kita tuh harus mengubah Dan menurut saya Kita di Zalora waktu itu Kita di Zalora dan Lazada waktu itu Dengan jumlah uang yang kita Masukkan ke industri ini Maksudnya sebagai entitas ya Bukan saya pribadi Cuma maksudnya The amount of marketing dollars That my team Dan team Dan lain-lain itu Spend Itu yang mengubah Perilaku Konsumen Indonesia Yang akhirnya Membuka peluang Buat banyak marketplaces Jadi we were the first To just throw a bunch of money at it Dan akhirnya orang Diikutin iklan dimana-mana For the first time Betul Saya dulu ingat waktu itu Iklan lo nih Ikutin gue kemana-mana Gitu kan People got a little bit You know Weirded out by that Tapi We put so much money Kebiasaan orang berubah Now Di awal itu Jumlah orang Tim saya kan Product sama marketing Let's talk about marketing aja Digital marketing itu Gak ada orang Saat itu yang Dan kalaupun Dia mengerti Mahal sekali Kalau kita hire orang Dari luar negeri Mahal sekali So what we did was Kita kumpulin Banyak anak-anak muda Yang pinter Ambisius Mau belajar Dan kita ajarin Akhirnya Proses itu Timnya kebangun kan Maybe 1-2 tahun Zalora kan udah 10-12 tahun yang lalu ya Berapa tahun yang lalu Saya cek Progres anak-anak ini Banyak yang Wow udah posisinya Memimpin di industri Gitu kan Dan sebenarnya itu yang Saya dan co-founder saya Terutama co-founder saya Itu yang menjadi Inspirasi Karena co-founder Revo saya itu Dulunya di Zalora juga Di Singapura Saya di Indonesia Itu jadi inspirasi Wah ternyata Kita tuh masih Kekurangan talent Di digital Kita terinspirasi Bahwa cara kita Ngajarin Anak-anak ini dulu Dan membangun talent itu Kita replikasi Di sekolah baru ini Bahwa belajar itu Dimulai saat bekerja Yang dibutuhkan adalah Anak-anak yang udah Pertama kita filter Kita daripada Ngajarin semua orang Kita mau ngajarin orang-orang Yang punya kualitas-kualitas Yang bisa diajarkan Bisa diajarkan Gelasnya kosong Gak penuh dengan air Pertama satu Dianya ambisius Dianya punya niat Dan keinginan yang besar Dan ketika ditantang Dia lagi gigih Di filter Hanya 5% Dari orang-orang yang daftar Di Revolu ini Yang masuk Dan Dari awal Kelas-kelasnya masih kecil Dan itu proses Belajar Kita kayak istilahnya Yang kita ciptakan adalah Suasana belajar Dimana Kebiasaan-kebiasaan Dia akan berubah Karena Saya selalu bilang gitu ya Untuk anak-anak yang Masuk ke dunia teknologi Dan digital Sekolahnya tuh Tidak di kuliah Tidak di Revoyue Tidak di mana-mana Kecuali saat Tentu kerja Kita tuh cuman Ngasih Skill yang cukup Supaya Mereka bisa dapat pekerjaan Titik Setelah dapat pekerjaan Kuliahnya dimulai Dan kuliahnya Gak lulus-lulus Sampai Pensiun Nah itu Realita dunia digital Ya begitu Kalau siap Mental Kalau mau Kesempatannya besar sekali Tetapi Mindset itu harus dibangun Dan Itu Udah Gak bisa kita tahu Caranya beriklan Tiba-tiba berapa bulan lagi Udah berubah lagi Sekarang mungkin Instagram dan Facebook Masih sangat besar Siapa tahu di masa depan Bukan hanya TikTok Mungkin ada social media baru Mungkin ada search engine baru Mungkin ada teknologi baru Yang butuh Cara berpikir yang berbeda Butuh skill Atau reskilling lagi Jadi Proses belajarnya Gak selesai-selesai itu Wow Wow Waktu bangun setipe Setipe itu Berarti kan setelah Zalora ya Iya Immediately after Immediately after Zalora Motivasinya apa Membangun setipe Jauh banget kan Dari Wah ini panjang You know Sometimes decisions itu Dibangun setelah bertahun Banyak hal terjadi Dan akhirnya Momen itu Jadi Ini sebenarnya banyak sekali Dari dulu Dari Umur 20-an banyak Dorongan untuk menikah Untuk cari jodoh Sampai ke Apa namanya Saya sendiri belajar Tentang You know Peradaban Ini panjang Gak perlu dijelasin detail ya Tapi intinya Mulai ngeliat pola Dan akhirnya dipelajari Melihat industri Teknologi di luar negeri Dan di Indonesia misalnya Industri di luar negeri Sudah lebih maju Salah satu Yang paling pertama muncul Biasanya adalah Layan jodoh-menjodohkan Kalau kita lihat Kebutuhan manusia Ada makan Ada kesehatan Pendidikan Jodoh Jodoh Gitu kan Jadi salah satu yang terpenting Akhirnya saya melihat Terakhir adalah Ini menarik sekali Gitu kan Gak ada yang Solve this problem Atau kurang gak banyak Kebutuhannya Besar sekali Dan Saya punya background yang pas Saya juga akhirnya Udah dari 2010 Udah ketemu psikolog Maksudnya Untuk tanya-tanya Bagaimana cara menjodohkan orang Udah Belajar teorinya Udah bangun Kalau mau jodohin orang Ada demografi Psikografi Habits Ini semua Udah bangun Dan udah ada Bayangan Algoritmanya Kayak apa Itu pake algoritma ya Iya pake algoritma Ditunda oleh Zalura kan Jadi setelah itu Udah siap jalan aja Nah yang Sulitnya adalah Meyakinkan orang tua Bahwa ini jalan yang terbaik Kenapa gak kerja aja Kok ditinggal Pekerjaannya udah bagus Jodohin orang kan juga aneh Bayangin ditanyain Apalagi waktu itu Saya masih single Siapa diri lo Lo belum punya pasangan Jodohin orang Jodohin diri lo sendiri dulu aja Orang tua juga Kayak merasa Ini industri yang tidak Apa ya bahasanya Mungkin gak berwibawa mungkin Atau jelasin orang kita Saya juga Setelah setipe jalan Saya pernah dijodohin dengan orang Kita lagi ngobrol Tiba-tiba ditanya Pekerjaannya apa Dan dia akhirnya gak mau sama saya Karena saya Industrinya jodohin orang Jadi ketika tanya Oh kenapa dia gak mau dikontak lagi Oh karena Ini orang jodohin orang Jadi itu negatif lah Tapi sebenarnya Meski mau apapun itu Yang kita bangun kan teknologinya Yang kita bangun adalah Sesuatu untuk menyelesaikan masalah orang Kadang-kadang orang melihat Apa yang tampak Tapi tidak melihat bahwa Di belakang itu Teori, proses Teknologi apapun itu sama Kita teknologi hadir Untuk apa Menyelesaikan masalah manusia Cari jodoh Masalah gak? Iya masalah manusia Mungkin itu gak dianggap serius Sama orang Tetapi kebutuhannya real kok Saya sampai Bingung gitu kan Di Indonesia ini Kenapa Saya berhenti menjodohkan orang Ada dua alasan Yang pertama adalah Jual jodoh itu Semakin kita jago Semakin cepat orang cabut Gitu kan Gak beli lagi Bener-bener Gak ada repeat order ya Gak ada repeat order Kalau sukses Mau order jodoh kedua Gitu kan Enggak gitu kan Itu satu Yang kedua Sebenarnya karena Bukan gak dianggap serius ya Tetapi orang tidak mau bayar Gak mau bayar Iya Jadi orang gak punya sense Saya harus bayar berapa Kalau beli Boto Beli kopi Mungkin dia punya sense Iya Kalau kopi yang murah segini Yang mahal segini Perbedaannya udah kurang lebih Tapi kalau jodoh Kita sampai FGD gitu ya Nanya Berapa mau bayar Kalau saya menemukan The love of your life Soulmate kamu Saya tawarkan Mau bayar berapa Ada yang 50 ribu Ada yang mau beliin kita mobil Ada yang 1 juta Jadi orang tuh gak jelas Valuenya Dan ketika kita bicara tentang sosial Bukan profesional Orang Indonesia Lebih Cenderung Gak mau bayar Dan itu hal yang pribadi Saya bisa solve sendiri Jadi kalau misalnya Upskilling buat karir Dia mau bayar Tetapi misalnya Kalau mau Kita upskilling kamu Supaya kamu menjadi profesional Berkelas dunia gitu kan World class leader Wah Professional mau Mau jadi world class husband or wife Enggak It's not worth it Padahal yang dibutuhkan Buat masa depan Indonesia Adalah world class parents Betul World class parents Murahnya dari mana World class couples Iya Suami istri yang harmonis ya World class Artinya kelas global Yang terbaik di dunia Menjadilah suami yang terbaik di dunia Itu penting Buat apa Masa depan bangsa Tapi orang gak nyambung gitu kan Saya sampe Abis-abisan ngomong bahwa Niat bikin setipa apa Karena saya melihat Banyak anak-anak muda Yang butuh Perkembangan lebih gitu kan Salah satu kuncinya apa Rumah tangga yang stabil But people don't see that Then jelasinnya susah And there's no money So yaudah you move on Right Akhirnya lari ke revoyu Akhirnya lari ke pendidikan Yang langsung Kenapa ke pendidikan Because at the end of the day Mau jodohin orang Mau jualan produk apa Kalau kita menjual sesuatu yang Kualitas tinggi Kita beneran Ikhlas tulus Membantu orang Kita harus mendidik mereka Terutama untuk membedakan Antara baik dan buruk Antara tawaran yang bener Dan tidak bener So Ketika kita menjalankan bisnis Marketing adalah Kalau kita menjalankan Marketing dengan baik ya Sales dengan baik Itu adalah mendidik You are teaching your customers To appreciate what you do To understand bedanya kualitas Dan tidak berkualitas Kalau kita bukan marketer yang baik Marketer yang cuma nyari Cuan aja Atau kita sales yang cuan aja Yang penting dibodohin Gak apa-apa orang Yang penting uang masuk But if we wanna do The right thing Kita harus teach Wow So One of the key things ya Yang penting Apapun bisnis yang dibangun We're here to Teach We're here to improve your life Karena gak ada Gak bisa dibayar uang Gitu kan Ketika saya diundang Untuk pertama kali Kepernikahan pasangan Yang bertemu karena setipe Ketika saya datang Saya dipeluk orang tuanya There's no money in the world That could pay for that Betul Dan itu pengalaman yang luar biasa Dan sekarang Kalau ada anak muda yang sukses Saya merasa Saya Menjadi bagian dari cerita dia Dan kalau kita lihat Secara keseluruhan di akhirat Ada bukunya dia Paling gak ada satu garis Razi Terlibat ini titik Udah happy gitu kan Kalau kita muncul di banyak orang Di bukunya banyak orang Itu kan jadi catatan Baiknya kita So that's it That's the goal Sambil of course You wanna make money The money then you Build more productive things You build more valuable Products and services Until Nunggu mati aja Nunggu mati Review ini Business modelnya gimana sih You pay up front Paying up front For education Yes Jadi masih pilih tuh Saya mau belajar Digital marketing Sekarang ada digital marketing Ada data analytics Data analytics Sama ada product management Ah product management Tiga itu ya Kedepannya nambah lagi Tapi sekarang ini ada tiga itu Jadi target marketnya adalah Anak muda Yang mau masuk ke situ Atau beda Anak tua juga boleh Oh gitu Company bisa gak Company bisa Tapi Biasanya yang dikirim individu Karena Kalau corporate training Itu kan biasanya Kita sama Teman-teman kerja Betul Banyak yang off camp Banyak yang tidur Banyak yang sambil meeting Kurang efektif sih biasanya Tapi kalau Bener-bener mau Berubah Mau mengubah Total Karir seseorang Termasuk diri kita Atau kalau Mereka bekerja untuk perusahaan kita Kita kirim dia ke training ini Karena dia akan berbaur Berapa lama? Tiga bulan Tiga bulan Data-data tiga bulan Seberapa intensif Ininya Belajar 14 jam seminggu kelas Dan dikali dua Dengan belajar sendiri Jadi ada proses belajar sendirinya juga Dan ada proses Project Kalau saya Kirim karyawan Untuk belajar di Revo U Cocok gak? Cocok banget Tergantung tujuan ya Kalau let's say Mau gabung digital marketing Cocok banget Jadi di akhir itu Dia harus Kita harus punya tujuan ya Kamu setelah selesai ini Harus misalnya Let's say kerja Sama kita Handling Digital marketing Selama tiga bulan itu Dia akan belajar Tapi Tiap malam Dia tetap kerja During the day Tapi dia harus Sacrifice his social life Untuk tiga bulan Untuk tiga bulan Ini udah mulai ada yang keringet Dingin kayaknya Mau dikirim Tetapi intinya pulang kerja Dia online dari mana aja Dari kantor Dia ikut kelasnya Itu kira-kira Perminggunya mungkin 10 jam kelas Tapi dia harus ada Sebelum kelasnya harus belajar Sama setelah Tiap minggu itu ada project Kadang-kadang projectnya itu individu Kadang-kadang projectnya itu kerjasama Kayak group project Oke Sabtunya Dia juga harus masuk siang Untuk kadang-kadang presentasi Untuk review assignment Dan kayak gitu Semuanya online? Semuanya online Semuanya online Kalau digital marketing Belajar apa aja? Akan belajar framework Dari semua channel-channel utama Dan Cara bekerja Cara mempresentasikan Hasil karya gitu kali ya Jadi Performance measurement Analytics Tetapi juga belajar Misalnya beriklan online Belajar tentang Search engine optimization Content Social media Termasuk CRM Jadi kan marketing itu kan ada Mencari pelanggan baru Dan mempertahankan pelanggan yang ada Nah dua-duanya itu dipelajari Lewat Channel-channel komunikasi Yang ada di online Dan sebenarnya itu Cuma Menjadi pemicu sih Ya kan Karena semua orang Sebenarnya ya Kalau mau belajar Beriklan di Facebook Misalnya Itu bisa di googling Bisa nonton Youtube Bisa belajar sendiri Bisa eksperimen sendiri Tetapi yang kita ajarkan adalah Mindset Sama juga kebiasaan Mereka keluar Setelah tiga bulan itu Sudah harusnya Kalau dijalankan dengan benar Mereka sudah punya Cara bekerja Cara berpikir Network awal Di dunia digital marketing Karena kan digital marketing Berubah terus Betul Mereka harus banyak ngobrol Sama orang-orang yang bekerja Di bidang ini Mereka harus berani Memulai percakapan Dengan potential mentor Yang akan bantu mereka Menjawab beberapa tantangan-tantangan Yang mereka hadapi Ketika tiba-tiba Ada perubahan Kebijakan dari salah satu Perusahaan teknologi Yang kita gunakan Sistem mereka gitu kan Untuk beriklan Atau untuk social media Misalnya gitu kan Atau search engine Kita harus berkonsultasi Kadang-kadang Untuk mengetahui Dampaknya buat saya apa Gitu kan Kita bisa belajar sendiri Tapi kita juga bisa belajar Dari orang Dan kebiasaan ini Yang dibangun Karena kita gak tahu 6 bulan 12 bulan 3 tahun 5 tahun ke depan Akan seperti apa Tetapi Prosesnya gak berubah Kalau kita punya mindset yang tepat Kita punya frameworks Tadi Yang dibilang Frameworks yang tepat Untuk menyelesaikan masalah Kita bisa Kayak kapal gitu kan Badainya kayak apa Kita siap Menantangnya gitu Iya Tapi kalau cuma belajar Caranya begini Ilmunya expire tahun depan Betul Jadi gak hanya belajar Oh ini teknis ya Caranya begini-gini-gini Udah selesai And then Kalau berubah Dia harus belajar lagi Kalau ini kan Dia mengerti Fondasi ya Bener-bener Dari fondasinya Iya dan dia punya Pol apa Cara Melihat dunia marketing Dengan perspektif yang Beda Dan harusnya lebih simple Kadang-kadang kan kita Menggunakan bahasa yang rumit Cara menjelaskan yang terlalu formal Untuk Bikin orang kayak ini Saya bingung Susah banget ya Padahal kan marketing simple Kalau di Essence-nya apa sih Dan segala hal itu kan Essence-nya ada Saya kasih contoh Branding itu Ilmu yang udah puluhan Mungkin Lebih tahun gitu kan Banyak buku Udah ribuan buku kali Yang bisa dibaca tentang branding Pakar branding banyak sekali Tapi esensinya apa Oke Kalau kita mau jelasin ke Anak Kelas 3 SD Gimana ngejelasin branding Branding itu gimana caranya Sebuah perusahaan membuat orang Umum Percaya Sama kita Sama menyukai kita Udah itu aja Percaya dan menyukai Karena kalau percaya Kalau kamu punya teman yang kamu Percayai Dan kamu suka sama dia Dia jualan apapun Kita beli Udah itu aja That's the essence of branding Tapi untuk menciptakan Itu secara skala Kita butuh Proses yang Panjang Kita butuh Sistem-sistem Kita butuh pengalaman Tetapi kalau kita Paham esensinya Kita nanti Menafigasi ini tuh Konteksnya gampang Jadi belajar sesuatu Baru tuh gak berat Gak misteri Gak menakutkan Gitu kan Marketing juga sama Esensinya apa marketing Marketing itu Memiliki produk Yang dibutuhkan orang Atau diinginkan orang Dan Menggunakan channel-channel Komunikasi Mau itu offline ke Online ke Untuk Ngasih tau value Yang ditawarkan Supaya orang beli Udah itu aja It's not difficult It's just being good at it It's hard But the essence is simple Bener Esensi itu yang keren itu ya Begitu tau Esensinya Bisa ada variasi Mereka bisa ciptakan variasi Dari kreativitasnya masing-masing Dan kalau kita narik ke Topik hari ini Pendidikan dan pekerjaan Esensinya apa? What is the essence of education? It's for you to grow And for you to be able to Bahasanya apa ya? Mencari nafkah mungkin ya Atau Kalau kita mau berpikir lebih filosofis Berkontribusi pada dunia Pemimpin terbaik apa? Orang yang meninggalkan suatu Ranah gitu ya Lebih baik setelah dia cabut Udah gitu aja You're leaving some place Like this earth You wanna be a good leader Mau menjadi khalifah yang baik Di dunia ini Setelah selesai di dunia ini Kita meninggalkan tempat yang lebih baik Dari sebelumnya Mungkin itu hanya rumah tangga kita Mungkin itu kampung kita Mungkin itu kota kita Negara kita Dunia kita I don't know Levelnya beda-beda Tetapi ketika kita cabut Kita telah menaikkan derajat Orang-orang di sekitar kita That's education It's not about certification Keren, keren, keren So, what about work? Value exchange Gak ada bisnis Yang eksis di dunia Yang tidak menyelesaikan masalah manusia Yang tidak memenuhi kebutuhan manusia Jadi kalau kita paham itu Kita gak perlu tanya Bagaimana cara memulai bisnis Kita tahu Cari masalah Masalah apa yang kita bisa selesaikan Kebutuhan siapa yang bisa kita penuhi Mulainya dari situ Setelah kita menemukan itu Baru caranya bagaimana Nah ini kita belajar dari orang Kita baca Kita mengonsumsi video Youtube Kita cari tahu Belajar dari kompetisi Apapun Caranya itu Nah sekarang orang mulai belajar Kalau gak ngerti essence Mulainya dari caranya Caranya gimana? Oke Caranya bikin bisnis gimana? Caranya gimana? Ya Kenapanya dulu? Why do you want to start a business? Pernah Setelah kayak ada talk show gitu Setelah acara itu ada dua anak muda Maju Baru lulus Mas Keren Oke Kita mau mulai bisnis sih mas Wah Langsung happy kan Wah Seru Ide nya apa? Belum ada Oke Belum ada ide gak apa-apa You live in a world where ideas itu gampang lah You can access ideas very easy Kalian berapa orang? Grup ini mau bikin usaha Kita bertujuh Wah Banyak banget Tapi gak apa-apa Ada salah satu gak? Yang kalian rasa dia tuh pemimpin Dia kemana aja kalian mau ikut? Gak ada Oke Kalau gak ada Gak ada ide Gak ada pemimpin Kalian cari kerja Kalian bertujuh Tujuh tahun ke depan Kumpul lagi Kalau ada ide atau pemimpin Baru kalian mulai gitu kan Terus saya tanya Kenapa mau bikin usaha Kalau gak ada ide Gak ada kepemimpinan Gak ada orang yang akan Menjalankan memimpin ini Dia bilang Karena gak mau kerja Nah mulai tuh di kepala saya Orang Ada yang membuat keputusan Untuk menghindari sesuatu Ada orang yang membuat keputusan Untuk menghasilkan sesuatu Menghasilkan Mengejar sesuatu Yes So when you make a decision Apalagi Mengenai karir Mengenai pendidikan Fokus pada Mau mencapai apa Misalnya nih Orang bingung Mau ambil jurusan apa Mau kuliah apa tidak Ya kan Mau ambil jurusan apa Yaudah ambil kedokteran deh Kenapa? Supaya Gak dimarahin orang tua Gitu kan Atau saya gak Saya mau kuliah aja deh Gak apa-apa Meskipun gak make sense Saya mau kerja di industri Yang gak perlu kuliah gitu kan Tapi saya ambil kuliah supaya orang tua Gak marah Gak marah Supaya gak dikejar-kejar orang tua Yaudah saya nikah aja deh Sekarang gitu kan Sama siapapun boleh deh Yang penting orang tua gak marah Misalnya itu contoh Nah Bukannya Nasihat orang tua itu gak baik Tetapi kita bukan menghindar Murkanya mereka Kita harus menuju Supaya mereka bangga sama kita Dan kadang-kadang Kebanggaan itu tidak muncul langsung Saya kasih contoh Setipe Orang tua saya rasa-rasa gak bangga Awal-awal lah Paling gak Tetapi setelah menjalankan setipe Saya langsung name drop aja gitu ya Jadi sebelum saya bikin setipe itu Orang tua saya setiap Jumat malam Suka nonton Kick Andy Waktu itu lagi 2010-2011 itu besar Lagi booming ya Lagi pasti booming banget Dan keren gitu kan Dan saya nonton sekali Wah ini keren Maksudnya Berbobot Dan orang tua itu Saya suka banget tiap minggu Setelah saya mulai setipe Ya Apa sih ini enak gitu kan Bikin Jodoh-jodohin orang Dijadikan bisnis apa sih gitu kan Tapi setelah Dua tahun di setipe Gak tau Pokoknya panjang lah ceritanya Ternyata diundang Kiki Candy Dan orang tua saya duduk di depan Wow And muncul di TV Yang biasanya Jumat Saya nonton mereka nonton acara ini Mereka jadi akhirnya Penonton live Pas di taping ya Yang saya menjadi narasumbernya So sometimes Kita bukan mau melawan orang tua Tetapi kita menghadapi tantangan yang mereka tidak pahami Dan kadang-kadang kalau kita berani Tanpa kita tetap jaga adab Menghormati Tetapi kita berani mengambil keputusan yang mungkin tidak populer Biasanya Allah akan ngasih Pertanda Pertanda Dan for me that moment Was like Deg-degan kan setahun dua tahun Ini beneran gak sih ini bisnis gitu kan When that happened There was two things Di setipe di tengah jalan Yang satu adalah diundang ke pernikahan pertama Itu deg-degan Karena you make something And then you're like Will this work? Will this work? And when someone got married Okay it works Sekarang tantangan kedua Orang tua Make them Apa Tenang gitu kan Karena I was single They wanted me to settle down And I'm doing crazy things Lebih gampang Calon mertua Ya saya kerja di bank Saya ke mertua apa Saya jodohin orang pak Gitu kan So they thought I was crazy And so the second challenge Ketika Mereka akhirnya mengalami itu Then it was like It was a sign that Okay Alhamdulillah ini Di jalan yang bener lah Alhamdulillah Yaudah terusin Akhirnya semangat lagi Gitu kan Diterusin Bukannya gak semangat Tapi akhirnya jadi lebih tenang hati Lebih jalan Tepat lah yang merasa Ini adalah Gak salah Gak salah jalan Dan akhirnya sadar satu hal lagi Bahwa ketika kita merasakan ketenangan Di dalam berkarir Di dalam apapun di hidup kita Itu kita lagi gak belajar Tapi ketika kita diguncang Ketika hati gak tenang Ketika tantangan banyak Ketika rasanya kayak mustahil gitu ya Itu momen yang ternyata Kita lagi naik kelas Orang itu kayaknya ya Mendefinisikan hidupnya Berdasarkan masalahnya Hanya di Top Coach Indonesia Bisnis pasti maju Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya